Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini Rabu 9 Maret 2022, kami melaksanakan edukasi haki bagi pelakon usaha di Hotel Gita Mani, Kabupaten Kemanggung. Pada kesempatan ini kami mengundang tiga narasumber, yaitu yang pertama kita dari Sentraka IUI, Profesor Dr. Hudi Agus Reswandi, SHMU, dengan materi hak kekayaan industri yang meliputi desain industri merek termasuk merek kolektif. Yang kedua dari Kambil Kementurham, yaitu Bapak Tri Juniako SHUH, dengan materi sengketa kekayaan intelektual dan penjelasannya. Dan yang terakhir, yaitu Bapak Nandang Sutresno, dari Sentraka IUI, dengan materi teknik pembuatan merek atau desain etiket merek. Dan menghadirkan IKM dari Jawa Tengah sejumlah 50 IKM. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi pusatnya edukasi dan memahami akan pentingnya merek yang sebetulnya merupakan hak. Sehingga dapat bertermotivasi untuk meningkatkan kesadaran pentingnya pendataran merek. Terima kasih telah menonton! Kami sangat berterima kasih dan mendukung keberadanya edukasi ini. Karena apa? Karena kaitannya dengan Haki ini adalah merupakan pelindungan bagi para pengusaha yang sudah membuat produksi dan sudah membuatkan label nama dan mereka harus dipatenkan. Harapan kami dengan dipatenkan label ini, mereka-mereka sudah bisa mantap untuk bisa menjual produknya, baik itu di dalam daerah maupun di luar daerah. Yang pertama, pentingnya KI terutama merek bagi pelaku NKM karena sebuah produk tanpa merek atau tanpa nama, sesuatu yang mustahil untuk dikenalkan sebuahnya. Tetapi yang dari kendala adalah permohonan dari pelaku hidro kecil itu masih banyak yang ditolak karena berbeda faktor. Yang pertama memang dia tidak tahu siapa kompetitornya, sehingga sudah ada banyak orang, baik secara keseluruhan kepada pokoknya tetap masih didaftarkan. Saya mengucapkan selamat kepada para pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat merek dari Sudir Jawa Tengah, sehingga dapat menambah semangat untuk meningkatkan usahanya. Di masa pandemi COVID-19 dapat tetap berusaha selamat. Belum difasilitasi, saya merasa kesulitan dalam pengurusannya, soalnya kita dari segi persyaratannya juga masih kurang jelas, tapi setelah juga fasilitasi dari dinas perindustrian, kami merasa dimudahkan gitu. Segala usainya kita cepat selesai dan setelah persyaratannya semuanya beres, kita tinggal nunggu sampai ke dia saja. Terima kasih kepada Kepala Disparindakob Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan sertifikat merek kepada produk kami, sehingga bermanfaat meningkatkan nilai jual dan promosi produk kami. Terima kasih telah menonton!